Yo, kembali lagi di channel kita-kita Oke, bagi kamu yang penggemar game perang kerajaan pasti sudah tau lah tentang game dinasti warrior Game dinasti warrior adalah sebuah game yang mengambil latar tiga kerajaan ceritanya ya Yang mana di game ini kamu akan menghadapi musuh yang banyak dengan kombo-kombo keren yang hadir pada setiap karakter Namun bagi kamu nih yang suka dengan game yang konsepnya hampir sama seperti dinasti warrior Dari segi gameplay pertarungannya yang menghadapi banyak musuh atau konsep tiga kerajaan Maka kamu berada di video yang tepat Jadi pada video kali ini gue bakal memberikan rekomendasi game yang bisa dikatakan mirip lah seperti dinasti warrior Baik itu dari segi gameplaynya maupun konsepnya Tapi ya bro, bagi elu yang ingin mendapatkan informasi terbaru seputar channel ini Kamu bisa subscribe dan hidupkan loncengnya sekarang juga Jadi langsung aja berikut adalah game mirip dinasti warrior versi channel kita-kita Kritika Kritika adalah sebuah game action RPG besutan dari come to us Yang mana di dalam game ini kamu akan menghadapi banyak musuh dan harus menghabisi mereka dengan kemampuan yang kamu miliki Di awal permainan nantinya kamu akan memilih karakter yang akan kamu gunakan Dan masing-masing karakter ya mempunyai gaya bertarung yang berbeda-beda Ditambah lagi kamu juga bisa membeli berbagai aksesoris untuk membuat karaktermu semakin menarik bro Game ini juga memiliki fitur auto fight Jadi nih bagi elu yang kadang males lagi main maka fitur ini sangat berguna sekali bro Ditambah lagi terdapat fitur upgrade dan juga inventory dari game ini Untuk masalah grafis nih ya dikarenakan game ini termasuk game jadul Maka grafis yang dihadirkan pun tergolong biasa aja di era sekarang Namun semua itu tak terobati karena game ini menghadirkan aksi pertarungan yang seru dan cocok banget nih Bagi kamu yang mencari game dengan musuh yang banyak hampir seperti dinasti warrior Dynasty Legends 2 Bagi kamu nih yang mencari game yang betul-betul mirip seperti dinasti warrior Maka game ini sangat rekomendasi banget bro Dynasty Legends 2 adalah sebuah game action RPG yang mengambil konsep 3 kingdom atau 3 kerajaan Yang mana di dalam game ini kamu akan menghadapi musuh yang cukup banyak Dengan menggunakan kemampuan tempur yang kamu miliki Di game ini kamu dapat mengeluarkan beragam kombo-kombo disertai dengan ultimate keren Yang berguna dalam menghabisi musuh dalam waktu yang cukup cepat Dan dari segi kontrolernya pun tergolong cukup mudah Menariknya selain bertempur nantinya kamu akan menemukan beragam boss yang harus dikalahkan Serta game ini juga menghadirkan beragam karakter 3 kingdom yang sama halnya Seperti dinasti warrior seperti Liu Bei, Guan Yu dan masih banyak lagi bro Dan untuk mendapatkan karakternya kamu harus melakukan gacha Game ini juga menghadirkan grafis yang keren banget dan memanjakan Yang membuat kamu betah dalam memainkan game ini Jadi langsung aja lah, gue ambil kesimpulan ya Untuk game ini sangat rekomendasi banget bagi elu yang mencari game mirip dinasti warrior Dinasti Blade Chew Dinasti Blade Chew adalah sebuah game generasi terbaru dari 3 kerajaan bersutan dari Ezvan Yang mana di dalam game ini kamu akan merasakan sensasi perang dengan melawan banyak musuh yang ada dengan karaktermu sendiri Di awal permainan nantinya kamu akan memilih jenis karaktermu apakah laki-laki ataupun perempuan Namun bencong tidak ada ya Serta kamu juga bisa memilih kelasmu apakah blade, bow, spear dan lain-lain Game ini juga menghadirkan storyline dan beberapa cutscene di sepanjang permainan Serta terdapat fitur upgrade yang akan berguna untuk memperkuat karaktermu bro Ditambah lagi, di game ini kamu juga bisa membuat party dengan temanmu serta bergabung dengan sebuah guild Dan untuk segi gameplaynya, kamu bisa memainkannya secara manual atau secara otomatis Game ini cocok banget untuk kamu mainkan bagi elu yang suka dengan game bertema 3 kerajaan The Undead Slayer Extreme adalah sebuah game action RPG Yang mana di dalam game ini kamu akan berperan sebagai seorang samurai dan menghabisi musuh dalam satu area Game ini memiliki mekanisme gameplay yang simple Yang mana nantinya kamu hanya perlu mengarahkan samurai dengan sentuhan layar Dan samurai tersebut akan otomatis dalam melakukan serangan Menariknya, game ini juga memiliki storyline dan juga beberapa cutscene yang membuat game ini semakin menarik lagi bro Serta terdapat banyak level yang kamu lalui, jadi nih bisa lama juga nih main gamenya Game ini bisa kamu mainkan secara offline Namun kalau dari segi kekurangannya sih, ya menurut gue iklannya cukup banyak Overall, game ini udah bagus kok dan seru banget untuk elu mainkan Apalagi bagi elu yang suka dengan game yang musuhnya banyak Kingdom Warriors Oke, game Kingdom Warriors adalah sebuah game aksi peperangan bersultan dari Snail Game Yang menceritakan tentang kebangkitan dari Hand Empire yang telah hilang Game ini merupakan game MMO di mana kamu bisa membuat dinasimu sendiri Dan dari segi gameplaynya, game ini memiliki gameplay yang mirip seperti dinasimu warrior Yang mana kamu harus membantai semua musuh yang ada Kingdom Warriors menghadirkan beragam karakter populer yang pastinya kamu tahulah Seperti Guan Yu, Lu Bu, Cao Cao dan masih banyak lagi bro Dan juga memiliki kontrol yang mudah difahami Serta dibumbui oleh skill yang berguna dalam menghabisi musuh dengan cepat Dan grafis yang dihadirkan pun cukup lumayan Untuk ukuran size-nya pun cukup bersahabat Sehingga game ini sangat ramah untuk media penyimpananmu bro Dynasty Legends Oke, game ini adalah seri pertama dari game Dynasty Legends 2 Yang merupakan game action RPG Di mana kamu bisa bermain dengan karakter favorit kamu Seperti Guan Yu, Zhou Yun dan lain-lain Pokoknya karakter yang ada di tiga kerajaan Game ini memiliki gameplay yang sama seperti dinasimu warrior Kamu akan melawan beragam musuh dalam game perang ini Dengan jumlah musuh yang banyak Ditambah lagi, kamu bisa menggunakan beragam skill dan juga ultimate dalam menghabisi musuh Menariknya, game ini juga menghadirkan beragam scene keren Dan alut cerita yang membuat permainan semakin seru lagi bro Jika kita bahas dari segi grafisnya ya Game ini memiliki grafis yang berbeda dari seri yang keduanya Namun walau seperti itu, game ini tetap seru kok untuk dimainkan Dan mendapatkan nilai plus Yaitu gameplaynya lebih stabil Serta ukuran size-nya sih lebih bersahabat Jadi, gue ambil kesimpulan ya Dinasi Legend ini memang layak banget untuk kamu mainkan Bagi elu yang mencari game mirip seperti dinasi warrior Dengan gameplay yang sudah mendekati Dinasi Warrior Overload Nah, bagi elu nih yang betul-betul penggemar dinasi warrior Gak usah reperopat lagi cari game yang mirip Kamu tinggal memainkan saja game dinasi warrior Overload ini Game ini adalah sebuah game dinasi warrior yang dibentuk dalam versi mobile Yang mana di game ini kamu akan merasakan sensasi yang sama halnya Seperti kamu bermain game dinasi warrior di PC ataupun di konsol Selain memiliki gameplay yang seru, game ini juga menghadirkan grafis yang bagus banget Dan juga terdapat beragam karakter yang ada di dinasi warrior Seperti Lubu, Dauchan, Zoyun, dan masih banyak lagi bro Tapi nih ya, untuk mendapatkan karakternya Kamu harus gacha dulu Oh iya, di game ini nantinya kamu juga bisa menemukan player lain secara real time Dan terakhir, game ini memang cocok banget bagi elu penggemar dinasi warrior Dan mencari gamenya di versi mobilnya Oke, jadi itulah game mirip dinasi warrior versi channel kita-kita Semoga bermanfaat bagi elu yang membutuhkan Dan bagi elu yang ingin request game, kamu bisa isi di kolom komentar ya Oke, mungkin itu aja untuk video gue kali ini Gue admin dari channel kita-kita Sampai jumpa di video selanjutnya